Intro Shalom selamat berjumpa pula dalam acara VOV masih dalam rangkaian yaitu seri doa Bapak kami Masih seputar berkat sehari-hari tetapi Tuhan tidak hanya ingin mencukupi makanan kita sehari-hari Dia ingin berkat yang limpah Yang limpah untuk apa? Yang limpah untuk manusia seutuhnya yaitu yang disebut Zoe Keselamatan yang sempurna meliputi kebutuhan manusia seutuhnya Kebutuhan manusia yang holistik untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk tubuhnya Bahkan sampai kepada untuk finansialnya Bapak ibu yang dikasih Tuhan kita akan mempelajari atau merenungkan satu persatu Yaitu kelimpahan secara rohani di dalam roh kita Kalau kita sudah datang kepada Tuhan Bertobat, menyesal, minta ampun dosa, minta disucikan dosanya Maka kita sudah dibersihkan Dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus dan kemudian dihapus Semua kejahatan kita itu dibersihkan, disucikan Karakter manusia lama sudah ditanggalkan diganti dengan karakter manusia baru Benih kehidupan Adam yang pertama yang berjiri atau berkarakter dosa itu diganti dengan benih Kristus yang tanpa dosa Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dia ingin supaya kebenaran kita, damai kita, sukacita kita melimpah karena roh kudus Itu ada hubungannya dengan roh, nilai-nilai rohani dalam hidup kita Itu perlu sekali untuk limpah Misalnya saja memiliki pengharapan, memiliki kasih, memiliki iman Dan buah-buah roh yang bagus-bagus itu Kebaikan, kelemah-lembutan, kesabaran, penguasaan diri Itu semuanya penting Ini untuk roh kita Bapak ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau limpah Sehingga sebagai satu pohon Tuhan itu akan melihat kita Ah kebenarannya melimpah Rohnya itu melimpah, nampak dari tingkah laku, dari tindakan, dari tutur kata, dari perbuatan Dari perangai yang merupakan buah Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yang kedua, dia mengendaki supaya kita ini secara psikis itu sehat Nah tadi kalau roh kita itu limpah Roh kita itu suka mengucap syukur Roh kita itu suka memuji-muji Tuhan Kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Sudah dimatikan itu virus-virus rohani dalam diri kita Ya oleh kuasa darah Yesus Oleh kuasa firmanya Oleh urapan roh kudusnya Menyadarkan kita terus menerus Kita perlu hidup dalam kekuatan Yang limpah Hikmat yang limpah Kasih karunia yang limpah Pengertian mengenai Allah Pengertian mengenai firman Dan roh takut akan Allah Semuanya yang serba limpah Sekarang mengenai kejiwaan Jiwa itu ada dalam akal Ada dalam pikiran Ada dalam perasaan Ada dalam niat Ada dalam angan-angan hati Ada dalam maksud Ada dalam tujuan Ada dalam kehendak Ada dalam pertimbangan-pertimbangan Dan keputusan-keputusan Orang yang jiwanya limpah Dia tidak lagi stres Dia tidak lagi Hatinya tidak lagi terluka Dia mau berdamai Dengan semua orang Mau mengampuni Dan dia tidak murung Dia bersuka cita Dia mengucap syukur Dia mengendaki Supaya hidup kita ini Tidak ada kepahitan Tidak ada dendam Tidak ada kemarahan Tidak ada sakit hati Tidak menyimpan kesalahan orang Bisa menerima diri sendiri Tidak bisa Jangan malah Tidak bisa mengampuni diri sendiri Malah membenci diri sendiri Jangan seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Juga Tidak ada iri hati Tidak ada keraguan Tidak ada kebencian Tidak ada kecemasan Tidak ada tekanan Tidak ada stres Tidak ada Tidak bisa tidur malam Tidak perlu minta bantuan Valium Demikian juga Tidak mimpi-mimpi buruk Tidak kaget-kaget Tidak mengikau Bahkan kadang-kadang Sambil merem Tutup mata Ya bangun Lalu berjalan Buka pintu Lalu masuk lagi Ya Dengan tutup mata Kadang-kadang Seperti itu Ya Karena apa Ini karena rekaman-rekaman Dalam otak kecil kita Sehingga ada sesuatu Yang mengendap di sana Yang kadang-kadang Diekspresikan Dalam perbuatan-perbuatan Yang tidak disadari Terkejut di waktu malam Ya Terbangun Dan penuh dengan keringat Nafas terengah-engah Dan kemudian Tidak sejahtera Kadang-kadang sedih Melamun Mengingat masa yang lalu Pengalaman-pengalaman Traumatis Kenangan-kenangan Masa lalu yang buruk Yang membuat Menangis Ya Bengong Hampa Sering berjekcok Gampang salah paham Gampang tersinggung Ya Mengalami pertengkaran-pertengkaran Perpecahan Perpisahan Ya memiliki Kesombongan Tantang-menantang Gigit-menggigit Saling menipu Memanipulasi Mencemarkan diri Dan mencemari orang lain Ya itu juga Merupakan Satu hal yang Negatif Yang tidak limpah Minus Ya Dia ingin Dia ingin Jiwa kita Yaitu Pikiran kita ini Perasaan dan kemauan Gendak dan pertimbangan-pertimbangan kita Keputusan-keputusan Yang Dan langkah-langkah yang kita ambil itu Supaya sehat Semuanya Bapak Ibu Kita perlu berdiri Di atas firman Dan dipagari Oleh firman Berjalan di atas Rel firman Ya staf kami Datang ke Jakarta Naik bis Berangkat Dari Jawa Tengah Dari kota Solo Jam 4 Sampai di Jakarta Jam 11 siang Mengapa? Macet di Indramayu Kenapa? Karena ada perbaikan jalan Lalu pada waktu pulang Kami berunding Ya Dibelikan Tiket kereta api Siapa tahu Dia akan lebih cepat Sampai Daripada Naik Naik bis Tetapi Kami pikir-pikir Kalau kereta api Pasti lewat selatan Wah Banyak debu Volkaniknya Masuk Mungkin di gerbong Tapi ya sudah Karena ada keperluan yang lain Mereka harus Membeli laptop Dan lain-lainnya Dibawa pulang Maka Yang solusi terbagus Dicarikan Yaitu Teket kereta api Akhirnya mereka sudah naik Jam 7 sudah berangkat Wah Kami ikut senang ya Kami iringi dengan doa Eh Di tengah malam Saya terima SMS Masih di Cirebon Kereta apinya Waktu saya tanya Nanti sampai di rumah Sampai kapan Itu belum tengah malam Kira-kira jam berapa Dia katakan Nanti mungkin jam 12 Mungkin setengah jam lagi Jadi Bilang begitu Eh sampai setengah jam lagi Ya Enggak jalan-jalan Dan kemudian sekarang Mulai ada demo Mulai ada pengerusakan Apa ini Stasiun kereta api Saya katakan Ya berdoa saja Supaya gerbong kalian itu aman Dan kemudian Tidak ada orang yang mengambil Manfaat penjarahan Dan lain-lain Oh tidak bu Ini kereta api yang lain Ya mereka pada emosi Ya Dan oh bu Sudah masuk Ya di siaran Di siaran televisi Ada kereta api yang terguling Masuk ke sungai Masakan bapak ibu Yang dikasih oleh Tuhan Kereta api kan Jalannya di atas Rel kereta api Jadi saya itu Enggak bisa bayangkan Otak saya ya Jarak antara kereta api Dengan sungai Apakah ini melewati jembatan Jadi kereta api Terjun bebas Masuk ke sungai Keluar dari rel Demikian juga Hidup kita bapak ibu Kalau kita ini Tidak atas Dasar firman Tidak dipatok oleh firman Tidak dipakari oleh firman Tidak di atas Rel firman Kita ini gampang Anjlok keluar dari rel Menimbulkan malapetaka Korbannya banyak Bukan hanya begitu Untuk orang-orang Kemudian Mengevakuasi Semua korban-korban Yang dalam kereta api Yang terjungkir Masuk ke dalam Sungai Aduh Saya tidak bisa bayangkan itu Betapa mengerikannya Begitu juga hidup kita Kalau hidup kita ini Di luar rel Misalnya kepala rumah tangga Di luar rel Dia membawa Kerpong rumah tangganya Wah Bisa malapetaka terjadi Ibu rumah tangga Kalau dia di luar rel Ya itu akan membuat Keluarganya juga Kalang kabut Bukan hanya Orang tua Ayah ataupun ibu Tapi anak sekalipun Kalau dia itu ada di luar Rel rumah tangga Saya kira kerpongnya itu Mengalami kesulitan Kerpong family-nya Yang mengalami Kesulitan Kemajuannya itu Tersendat-sendat Oleh karena mereka Harus berupaya Menyelesaikan dulu Masalah ini Supaya jalur kehidupannya Itu menjadi Wajar dan lancar Bapak ibu Yang dikasih oleh Tuhan Itulah sebabnya Perlu sekali Kita ini diberi Konsumsi yang benar Untuk jiwa kita Untuk pikiran Dan perasaan kita Mari kita akan membaca Matius 4 Ayat 4 Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap Firman Yang keluar dari mulut Allah Firman Allah Adalah makanan Untuk jiwa dan roh kita Supaya kuat Sehat Dan bertumbuh Jadi Yesus Dicobai oleh Iblis Dia lagi berpuasa Lapar ini Berpuasanya itu 40 hari 40 malam Dan kemudian Didatangi oleh Iblis Pencoba Lalu Yesus Ditantang Kalau betul Engkau itu Anak Allah Coba ambil batu Kau rubah batu Itu menjadi roti Kalau Yesus Mau pasti bisa Tapi Yesus Tidak mau Karena itu bukan Gendak Bapak Itu kemauan Iblis Gendak Bapak Adalah dia Menyangkal diri Lalu dia Jawab Kepada Iblis Ada tertulis Manusia hidup Bukan karena Roti saja Bukan karena Makanan Saja Tetapi karena Setiap verman Yang keluar Dari mulutnya Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Roti Buah Nasi Mie Apa lagi Makanan apa Yang kita mau sebutkan Itu konsumsi Untuk badan kita Untuk jasmani kita Roh kita Tidak bisa Dipuaskan Dengan makanan Yang untuk Jasmani kita Tetapi untuk Roh kita Perlu makanan Konsumsi Untuk jiwa Yang memberikan Konsumsi Kotak Supaya Cerdas Supaya Cemerlang Pikiran Supaya Tenang Pengharapan Kedepan Supaya Positif Supaya Ada Hati-hati Dengan media-media Yang menyodorkan Makanan-makanan Yang negatif Makanan-makanan Yang merusak Jiwa Yang membuat jiwa Ini sakit Horror Kekerasan Kekerasan Percabulan Wah Kerusuhan Kerusuhan Kekerasan Kekerasan Yang ditayangkan Itu menular Apa yang terjadi Di ibu kota Bisa terjadi Di Papua Karena melihat Pada waktu terjadi Kerusuhan Tahun 68 Saya berada Di Kanada Kami sedang Retret Berdoa Dan berpuasa Tidak ada Yang boleh Mendengar radio Nonton Televisi Ataupun Komunikasi Dengan Telepon Genggam mereka Tapi setelah Selesai Mereka katakan We are very sorry About your country Beberapa Saudara Dari Kanada Mengatakan Kami Ikut Perhatikan Dengan Kondisi Negara Anda Dan kemudian Sudah selesai Di luar Saya melihat Tayangan Televisi Wah Ya Amok masa Yang membuat Itu pakar Pakar itu Wah Dikoncang 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 Ya Mau dirobohkan Dan lain-lainnya Dan waktu Saya sempat Komunikasi Dengan beberapa Sahabat Beberapa rekan Beberapa Anggota komunitas Mereka katakan Lautan api Ibu Meri Lautan apinya Dimana Semua Lautan api Jakarta Lautan api Solo Lautan api Rumah Si A rata Dengan tanah Rumah Si B rata Dengan tanah Pada waktu itu Kami sedang Ingin membangun Panti Asuhan Di pinggiran Kota Solo Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya katakan Saya itu mau yang sederhana Saja Ya Pakai Pohon Kelapa Ya itu Dibuat papan-papan Jadi awet Mereka katakan Nanti dimakan Kumbang 5 tahun lagi Sudah harus ganti Katanya Oke Kalau begitu Enaknya bagaimana Sudah kita bikin Yang semuanya Plat besi Teman saya Ngatakan Ibu mau lihat Bangunan-bangunan Di pasar Klewer Di sana Di mal-mal itu Semua yang dari besi Leleh semuanya Karena Pemolotof Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tawuran Di mana-mana Saya sering terjebak Juga di tanah Eh di tanah Di jalan Ya Tawuran Waduh Membuat batu-batu Ya Berbaju Setengah badan Di atas ini Tidak pakai Di bawah Kadang-kadang sarung Kadang-kadang selana pendek Bawa parang Bawa kelewang Ya Waduh Mengerikan sekali Orang berdarah-darah Mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tentu itu konsumsi Yang kurang bagus Kalau ditonton Anak-anak kecil Mereka trauma Apalagi Apabila yang menjadi korban Itu ayahnya Atau anaknya Atau adiknya Oh Mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih Uli Tuhan Kita perlu mengkonsumsi Hal yang Menghibur kita Membuat kita tertawa Karena tertawa itu sehat Tetapi Guyonya harus Guyonya yang sehat juga Jangan yang Membuat orang tergelincir Dengan pikiran yang porno Tayangan porno Kata-kata yang porno Yang buat orang tergelincir Karena Apa yang masuk dari mata Apa yang masuk dari telinga Kemudian Masuk ke dalam Hati Sedangkan Tuhan Mau berkati Kita Secara utuh Jiwa kita ini Harus diberkati Harus bagaimana Cari konsumsi Yang sehat 1 Petrus 2 Ayat 2 Dan jadilah Sama seperti Bayi yang baru lahir Yang selalu ingin Akan air susu Yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya Kamu bertumbuh Dan beroleh Keselamatan Jadi kalau tadi Firman Allah Dipersamakan Atau diperbandingkan Dengan roti Atau makanan Untuk tubuh kita Firman Allah Itu juga merupakan Minuman Susu Yang rohani Saya ingat Pada waktu saya kuliah Saya mulai mengalami Batuk yang terus menerus Dan kemudian Waktu saya periksa Di klinik Saya tidak punya cukup uang Untuk ke dokter Ke klinik saja Bapak ibu yang dikasih Tuhan Ternyata saluran Pernafasan saya ini Radang Dan kemudian Saya dianjurkan Makanan 4 sehat 5 sempurna Jadi Saya sangat hemat Dengan uang saya Saya belikan makanan Yang sehat Yaitu Nasi pecel Dengan telur Atau dengan tempe Atau dengan tahu Saya minum susu Dan saya harus disuntik Pen strap 20 kali ya 10 kali Di bagian Ya Di bagian Kanan 10 kali Bagian kiri Paha Bergantian Sampai abses Ya biru Biru Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tapi saya Mengingat Nasehat Juru rawat Yang memeriksa saya Obat saya minum Dengan teratur Makanan saya jaga Pada waktu saya lulus Dan Tuhan izinkan saya Menjadi seorang Kepala sekolah Di suatu tempat Saya kadang-kadang Batuk Batuk-batuk Tempatnya Di satu tempat Yang panas Sering bergeringat Dan kemudian Zaman dulu Zaman saya Sebelum tahun 70 Selesai dari kuliah itu Bapak ibu yang dikasih Tuhan Belum pakai spidol Belum ada Belum ada menggandakan Lewat fotokopi Seperti sekarang Jadi Pakai tangan Pakai kapur Pakai kapur Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dan kemudian Saya periksa ke dokter Apakah ada Radang pernafasan Pada diri saya Saya ceritakan Kasus atau masalah saya Pada waktu saya mahasiswa Tetapi Dokter Yang meriksa Dan saya di Ronsen Dia katakan Ada penyembuhan Yang bagus Seolah-olah Ibu tidak pernah sakit Sebelumnya Ya Jadi Konsumsi yang sehat Untuk tubuh saya Membuat tubuh saya ini Paru-paru saya ini Sehat Seperti belum pernah Sakit Radang pernafasan Sebelumnya Saya sangat mengucap syukur Hukum itu Juga perlu Untuk jiwa kita Jiwa kita yang terluka Jiwa kita yang sakit Itu perlu diobati Dengan firman Tuhan Firman Tuhan itu Menjadi terang Yang menjadi suluh Bagi jalan kita Firman Tuhan itu Menerangi akal pikiran kita Sehingga kita punya Pemahaman Firman Allah itu Akan membuat kita Mengenal Siapa Bapak Siapa Yesus Siapa Rokudus Bagi kita Sehingga kita Limpa dengan penghiburan Kadang-kadang kita Selalu curhat Curhat Cari tempat untuk curhat Padahal tempat untuk curhat Yang nomor satu Nomor wahid Itu Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Karena dia mahat tahu Dan dia selalu Meresponi Kalau manusia kan Kadang-kadang salah faham Kadang-kadang berfihak Kadang-kadang menghakimi Kita bisa terluka lagi Ya tetapi Kalau kepada Bapak di surga Kalau dia memang tegur Ya memang kita harus Merbaiki Tadi saya juga belajar Dari cara berdoa Dari Dari Pemilik salon tadi Dia katakan Tante Waktu itu Saya berdoa kepada Tuhan Dia mengatakan Ya Tuhan Kalau saya salah Ampuni saya Tuhan Tunjukkan kesalahan saya Tetapi kalau saya tidak berdosa Dalam hal ini Berikanlah kepada ku jalan Bukakanlah jalan Kepadaku Tuhan Aku perlu Pekerjaan Aku perlu Pekerjaan untuk Menopang hidupku dan keluarga ku Eh hari itu juga Saya dapat kerjaan Tante Langsung saya melamar Di satu salon Langsung dikatakan Tinggal di sini saja Ya Langsung saja kerja di sini Oh saya belajar Dari doanya Doa yang menyerah Doa yang merendahkan diri Doa yang mau dikoreksi Bukan doa yang menantang Kadang-kadang kita doanya salah Kadang-kadang kita menantang Tuhan salahku apa? Kenapa aku mengalami seperti ini? Wah Kadang-kadang kita menantang Kadang-kadang kita Kesel sama Tuhan Tidak percaya sama Tuhan lagi Terus Kalau kita menantang Tuhan Kalau kita Kesel sama Tuhan Kalau kita Membantah Tuhan Kalau kita Tidak mau sama Tuhan lagi Atau tidak mau percaya sama Tuhan lagi Siapa Yang akan menolong kita? Memangnya manusia Lebih dari Tuhan Tuhan itu yang Paling segala-galanya Jadi kita perlu Merendahkan diri Tunduk kepada dia Dan berjalan Di atas Rel firmanya Bapak ibu yang dikasih Di Tuhan Kita harus menyedarkan diri Dari semua yang Yang cemar Yang najis Hati-hati Supaya kita Tidak mengkonsumsi Jiwa kita ini Dengan yang kotor Dengan sajian Media cetak Ataupun media elektronik Yang tidak membangun Hati-hati Dengan apa yang kita Lihat Dan apa yang Kita dengar Dari sekitar kita ini Ya Tontonan horor Kekerasan Porno Kata-kata kotor Caci magi Itu mencemari Jiwa kita Perlakuan kasar Tanpa kita bisa Mengampuni Kehilangan kekasih Tanpa diri Mau dihibur Dan hidup Dalam Ketidakrelaan Suka Mengenang Masa lalu Yang buruk Yang traumatis Sering melamun Pernah diperkosa Kecelakaan Atau kelahiran Dengan cacat tubuh Apabila Kita Tidak Selesaikan Di dalam Kasih Kristus Yang bisa Membasuh Itu akan Merusak pikiran kita Dan perasaan kita Penguguran Kandungan Sebab terpaksa Atau dipaksa Mengalami Dimanipulasi Oleh orang Atau karena Kecerobohan Yang menyebabkan Penyesalan Yang berkepanjangan Semua Perlu diselesaikan Oleh Kasih Dan pengampunan Melalui korban Kristus Di kayu salib Perlu penyucian Oleh kuasa Darah Yesus Akui Dan sesali Semua dosa Dan kesalahan Minta ampun Kepada Tuhan Datang padanya Apa adanya Dia itu Mau menerima kita Apa adanya Manusia itu Menerima kita Dengan bersyarat Seringkali Entah itu bos Entah itu keluarga Entah itu suami Entah itu istri Entah itu atasan Entah itu pendeta Seperti saya misalnya Tapi Tuhan Tidak begitu loh Tuhan itu Menerima kita Apa adanya Jadi datang saja Polos-polos Apa adanya Kalau kita datang Telanjang Menelanjangi diri Kita sendiri Dia akan beri Jubah yang baru Dia akan beri Jubah keselamatan Dia akan beri Jubah kebenaran Dia akan beri Jubah Sukacita Dia akan beri Jubah Pesta Kain berkapung Dikanti dengan Kain pesta Dia akan beri Jubah Tarian Dia akan beri Jubah Pengucapan syukur Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Dia mau menerima Kita Apa adanya Mari kita minta Hati yang baru Dan pikiran Yang baru Kita minta Supaya Otak kecil kita Dimana Masa lalu Kita direkam semua Di bawah sadar Di otak kecil kita Kita minta Supaya dibasuh Disucikan Ditahirkan Oleh darah Yesus Supaya Tuhan Mengguyur Dengan air Bersih yang jernih Dari surga Yang mengalir Dari tahtanya Dikuyur Supaya bersih Semuanya Kerak-kerak Dalam otak kita Ya Menyimpan kesalahan Orang Dendam sakit hati Yang lengket-lengket Itu Supaya bisa Dilepaskan Semuanya Oleh kuasa Pencurahan Air Bersih Yang jernih Dari surga Air kehidupan Firman Tuhan Urapan roh kudus Nasihat yang sesuai Dengan firman Tuhan Bapak ibu Yang dikasih oleh Tuhan Kita minta Untuk disucikan Dipersihkan Dikuduskan Ditahirkan Disembuhkan Jiwanya Penyakit badan pun Bisa disembuhkan Oleh karena Air suci kehidupan Yang dari surga itu Percaya Yesus Seperti apa yang ditulis Dalam kitab tulis Bukan seperti Apa kata orang Seperti apa kata Sangkaan orang Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Atau Seperti tayangan Tayangan film Yang sudah diselebengkan Ataupun yang sudah Dimanipulasi Maka dari dalam hati kita Akan mengalir Segala aliran Aliran air kehidupan Kasih Damai Suka cita Ya Penguasaan diri Pemahaman Pengertian Pengampunan Wah Ketenangan Itu akan mengalir semuanya Air kebenaran Suka cita Kebaikan Hikmat Kekuatan Dan pengharapan Oh luar biasa Yeskel 36 Ayat 25 Dan 26 Aku akan mencurahkan Kepadamu Air jenih Yang akan mentahirkan Kamu Dari segala Kenazisanmu Dan dari semua Berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan Kamu Kamu akan Kuberikan Hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan Menjauhkan Dari tubuhmu Hati yang keras Dan Kuberikan Kepadamu Hati yang taat Wah Ini janji Allah Dalam Perjanjian lama Ya hati kita yang keras Yang suka berontak Suka melawan Ya gigi Balas gigi Mata Balas mata Caci Balas magi Dirubah oleh Tuhan Sampai orang Di dalam keluarga kita Bisa melihat Perubahan kita Loh Bapak berubah ya Wah Mama berubah Udah gak galak lagi Wah Anak berubah Ya Pak Ya Ma Tapi gak pura-pura Gak backstreet Tapi sungguh-sungguh Ini bisa Tuhan bisa mencipta Yang baru Luar biasa Yang keras Dijadikan Lembut Batu Jadikan Daging Yang tadinya Perontak Menjadi taat Atau menurut Yohanes 7 Ayat 37 Sampai Ayat 39 Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak Perayaan itu Yesus berdiri Dan berseru Barang siapa haus Baiklah Ya datang Kepadaku Dan minum Barang siapa Percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya Ialah roh Yang akan diterima Oleh mereka Yang percaya Kepadanya Sebab roh itu Belum datang Karena Yesus Belum dimuliakan Ini pengenapan Di dalam perjanjian Baru Mari kita datang Kepada Tuhan Di dalam doa Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami mengucap Syukur Kepadamu Bahwa Engkau mengajar kami Melalui firmanmu Tidak semua orang Percaya Yesus Seperti kata alkitab Tidak semua orang Mengalami janji Aliran air kehidupan Yang mengalir Dalam dirinya itu Bapak dalam surga Sekarang kami berdoa Memperendahkan diri Kepadamu Minta ampun Untuk setiap dosa Dan kesalahan kami Saat ini kami buka hati Kami buka pikiran Kami mohon Kepadamu Bapak Curahkan Air bersih Yang jernih Dari surga Dari tatamu sendiri Mengguyur Membersihkan Menghapus Setiap noda dosa Dan kesalahan Dalam roh kami Dan setiap perkara yang negatif Yang membuat pikiran kami Kacau Dalam nama Tuhan Yesus Pada saat ini juga Aku minta Supaya melimpah Ketenangan dari Bapak Dami syatra dalam hati Ketenangan dalam pikiran Tidur nyenyak dan nyaman Dalam nama Tuhan Yesus Tidak bimbang Tidak khawatir Tidak ragu Tapi penuh dengan iman Penuh dengan pengharapan Demikian juga Mantap dalam melangkah Tidak penuh kekhawatiran Kecemasan Ataupun ketakutan Semua trauma masa lalu Kami minta dihapus oleh Darah Tuhan Yesus Aku minta Otak kecilku Tempat rekaman Atau kudang memori Disucikan oleh Darah Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Kepadamu Aku percaya Kau rubah kami Hati pikiran Dan perasaan kami Walaupun kami Kadang-kadang Terlintas ingat Tetapi sudah tidak Mencederai kami lagi Sudah tidak Menghantui kami lagi Sudah tidak Mengikat kami lagi Sudah tidak ada kuasanya Terhadap diri kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang membebaskan Umatmu ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton!